Dan biasa kita beralih ke informasi lain Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat. Sejumlah pembahasan dibicarakan dalam pertemuan itu untuk mengetahui informasi, kita akan saksikan langsung joint statement di Istana Bogor, Jawa Barat. Tadi secara khusus PM Li Keqiang menyangkupi untuk peningkatan ekspor kita tambahan minimal 500 ribu ton minyak kelapa sawit ke Tiongkok. Selain isu bilateral, kami juga membahas isu-isu di kawasan dan di dunia. Dan dalam 50 tahun ini, ASEAN telah berkontribusi secara signifikan dalam penciptaan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Dan capian ini akan terus kita jaga dan bahkan ditingkatkan oleh ASEAN. Selain itu, saya tadi juga meminta dukungan Tiongkok terhadap perjuangan bangsa Palestina. Indonesia akan terus berada di garda paling depan dalam perjuangan bangsa Palestina. Dan beliau, PM Li Keqiang, memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan bangsa Palestina. Saya juga mengapresiasi dukungan dan partisipasi RRT dalam penyelenggaraan ASEAN Games pada bulan Agustus nanti. Dan marilah kita jadikan ASEAN Games 2018 ini tidak hanya ajang perhilatan olahraga, namun juga sebagai energi Asia untuk perdamaian dan persahabatan kita. Dengan hormat, saya mengundang PM Li untuk menyampaikan pernyataannya. Silahkan, PM Li. Selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!